Intro Sobat penyintas, welcome to Provinsi Banten. Buat kalian yang butuh info untuk liburan, provinsi ini punya beberapa spot yang bisa masuk dalam list liburan kalian. Jaraknya cuma 200 km saja dari kota Jakarta, jadi gak perlu keluar kota. Buat yang suka dengan wisata bahari, Banten juga gak kalah lho. Terletak di ujung barat Pulau Jawa, Banten berbatasan langsung dengan 3 perairan, yaitu Selat Sunda, Selat Jawa, dan Samudera Hindia. Makanya banyak wisata air yang bisa dieksplor. Salah satunya Tanjung Lesung dengan pesona alamnya yang indah. Gak kalah favorit deh dengan Bali atau Lombok sebagai tempat berlibur, apalagi jaraknya yang gak jauh dari Jakarta. Di sini ada beberapa permainan yang bisa sobat coba, misalnya jet ski. Olahraga pemacu adrenalin ini banyak memiliki manfaat untuk tubuh. Bisa membakar lebih dari 200 kalori hanya dengan bermain setengah jam saja. Gak hanya bermain jet ski, sobat juga bisa mencoba wahana yang mengapung di atas laut, namanya Rhino Aquos Plus. Permainan ini dijamin aman untuk orang dewasa dan anak-anak, jadi prinsip bermainnya seperti berjalan di atas air. Kalau sudah puas main-main, gak lengkap tanpa kuliner-nya ya, Sob. Tepatnya di Pandai Gelang ada masakan khas yang harus dicoba, namanya angen lada yang berarti sayur pedas. Gintip dulu dapurnya, masih tradisional banget pakai kompor arang. Sekilas penampakannya seperti gulai, tapi bukan, Sob. Bahan yang digunakan adalah bawang merah, kemiri, cabai, kencur, dan terasi. Isinya daging dan terasi. Di Banten, angen lada harus ada di setiap acara besar seperti lebaran atau perayaan lainnya. Di rumah makan ini, satu porsi angen lada dibanderol seharga 12 ribu rupiah. Nah lanjut ke tempat piknik yang lain nih, Sob. Ada Bukit Waruwangi. Spot yang satu ini lagi ngehits banget di kalangan anak muda Banten, terutama yang berasal dari Serang. Walaupun tempat wisata, tapi harga yang ditawarkan masuk akal. Hanya 2 ribu rupiah per orang. Di sini bisa puas berfoto bersama keluarga dan teman. Sobat penyintas, selain tempat wisata yang indah dan kuliner lezatnya, beberapa waktu lalu terjadi upaya pembegalan terhadap seorang supir online di daerah Lebak, Banten. Kejadian berawal pada pertengahan Mei 2021. Saat itu, Evi Hanafi hendak mengantarkan 4 orang yang memesan taksi online miliknya di daerah Sempuh, Kota Tangerang. 4 orang penumpang ini hendak menuju ke daerah Cileles, Lebak. Empat penumpang itu naik ke dalam mobil, satu orang berada di depan di sebelah kiri Evi, sedangkan tiga orang lainnya duduk di kursi belakang. Saya nongkrong di KSB ataupun dekat Mos ya, Serang Timur. Saya dapat orderan di Sempuh, orderan itu saya ambil dan saya bawa. Setelah di perjalanan seperti biasa, saya seperti mengantarkan penumpang yang biasa saya bawa. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Evi segera menancap gas kendaraannya. Ia mengarahkan mobilnya ke tujuan yang diinginkan oleh keempat orang penumpang. Namun, setelah melewati perkebunan sawit yang sepi dan menjelang dini hari, Evi merasa ada yang tidak beres dengan tindak tanduk para penumpangnya. Di kebun sawit ada lubang, dia bilang lagi, awas ada lubang di depan dan saya nge-rem. Ternyata pas saya nge-rem, mau pindahkan gigi dari gigi tiga ke gigi satu, ternyata mobil itu berhenti dan diangkat mungkin, rem tangan saya diangkat sama begal ini. Tindakan para begal ini membuat mobil yang sedang dikemudikan Evi berhenti secara mendadak. Dalam keadaan panik, ia berusaha menyelamatkan diri dari serangan keempat orang penumpang yang hendak melukai dirinya. Dan langsung saya ditembak dari belakang kepala saya. Dan terus bertubi-tubi saya dipukulin, saya berusaha bertahan untuk melawan. Dan dia bilang, ambil itu kunci mobilnya. Ternyata saya langsung ingat, saya ambil dulu kunci mobilnya dan saya amankan, saya ambil HP juga, saya keluar, saya tang-tang, itu untuk berhenti. Dalam keadaan luka, akibat 10 kali tembakan di tubuhnya, seorang diri Evi bertahan melawan 4 begal itu. Sudah tentu perlawanannya menjadi berat sebelah dan tidak seimbang. Kalau saya nggak bisa mukul, posisi saya kan di depannya, pegang setir. Jadi yang mukul di belakang mungkin mau ngebalas juga susah. Posisinya posisi kaku saya itu. Kondisi di dalam kendaraan yang sempit membuat Evi tidak leluasa melakukan perlawanan. Ia segera keluar dari dalam mobil dan mengambil handphone serta mencabut kunci kendaraannya. Tidak hanya itu saja perlawanan untuk pela diri dan untuk melawan mereka, ternyata dia kabur semua. Tidak disangka, keberanian Evi melawan 4 orang begal yang menyerangnya, ternyata membuat mereka kabur dan melarikan diri ke dalam hutan. Perlawanan yang dilakukan Evi saat itu membuat para begal mengira, ia punya kekuatan gaib. Ya, bukan untuk melawan saya, tapi malah kabur. Dan saya tunggu itu mungkin beberapa menit ya. Tidak hanya dipukuli dan ditembaki menggunakan airsoft gun, bahkan Evi sempat disetrum dengan alat kejut listrik. Semua usaha begal ini kandas akibat perlawanan gigih dari Evi Hanafi. Ya, kita bertahan ya minta kepada Allah aja lah kita. Hanya Allah lah yang bisa menguatkan badan saya gitu kan. Setelah kejadian begal itu, Evi pun segera pulang ke rumah dan meminta sang istri untuk membersihkan lukanya. Evi segera pergi ke klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Saya pulang ke rumah dulu untuk dibersihkan luka ini. Setelah itu saya berobat dan saya ngurut, baru saya berunding untuk melaporkan kasus ini ke Pores Lebak ini. Tidak lama setelah Evi membuat laporan di Pores Lebak, para pelaku begal yang menembakinya segera tertangkap dan menjalani proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Evi berharap kejadian yang menimpanya tidak dirasakan oleh driver online lainnya yang sedang mengantarkan penumpang di malam hari. Sekarang dirinya lebih selektif dan teliti serta hati-hati dalam memiliki calon penumpang. Tip amannya itu ya kita share lock 8 jam dan kring suit orderan kasih ke grup kita jadi biar dipantau sama teman-teman kita yang lain. Evi Hannafi bersyukur masih selamat dan diberikan kesempatan hidup setelah mengalami percobaan begal itu. Aksi heroik dan tidak panik menghadapi ancaman begal serta sikap berani penuh perhitungan membuatnya masih dapat terus mencari rezeki hingga saat ini. Sobat penyintas, laporan Evi yang diterima oleh Kanit Reskrim Pores Lebak saat itu langsung dipindak lanjuti. Proses pencarian para pelaku dipimpin oleh Ibda Reza Kurnia, Kanit Jatan Ras Pores Lebak. Tim Resmob lakukan olah TKP memang betul ada kejadian dan melihat saudara korban mengalami luka tembak sebanyak 9 luka tembak. Kepolisian setempat segera melakukan olah TKP untuk mencari para pelaku begal yang diduga adalah warga sekitar. Dalam waktu kurang dari 24 jam para pelaku pembegalan berhasil diamankan pihak kepolisian. Pelaku yang tertangkap berjumlah 5 orang salah satu di antaranya masih duduk di bangku sekolah SMA kelas 10. Setelah kita melakukan penangkapan, semua lengkap, diduga tersangka ada 5 yang memiliki peran masing-masing sesuai dengan pasal yang kita terapkan. Pasal 365, Juntuh 53, ancaman hukumannya 12 tahun dan Undang-Undang Darurat ancaman 15 tahun. Setelah kejadian pembegalan terhadap FIH Nafi, pihak kepolisian Pores Lebak terus melakukan patroli. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kejadian serupa dan memberikan rasa aman bagi warga Banten dari aksi kejahatan. Jam-jam kecil ya, jam-jam kecil itu menjelang pagi, kita meningkatkan baik dari Pores maupun Porsek kita melakukan patroli. Sobat penyintas untuk menghindari aksi kejahatan sebaiknya selalu berhati-hati dan waspada. Demi keamanan Anda sebaiknya menghindari kegiatan yang dapat mengundang aksi kriminal, hindari perjalanan di saat malah-mari yang tidak perlu, jauhi tempat sepi, serta tidak menggunakan ponsel di jalanan yang rawan aksi kejahatan. Terima kasih telah menonton!